Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel AK Pro sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe atau berlangganan dan aktifin loncengnya, sehingga kalau aku update video baru, kalian gak ketinggalan guys oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe dan like video ini langsung aja kita masuk ke videonya aja ya oke guys, di video kali ini aku bakal share tema Xiaomi lagi, masih dengan MIUI 10 lagi dan tentunya semua temanya itu ada di nemstore Xiaomi kalian jadi kalian itu tinggal cari ada di nemstore dan download dan langsung terapkannya aja oke, kita gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke tema yang pertama aja yaitu Ijo White Curve versi 10 ukuran temanya itu 11 MB aja, cukup kecil oke, kita langsung terapkan aja dan tampilan awal temanya itu seperti itu kita langsung masuk ke lock screen terlebih dahulu dan di lock screennya cukup bagus ada gambar anim dan widget jumpnya itu di bawah ada tanggal juga, kita langsung buka aja dan icon-iconnya menurut aku itu bagus banget bisa dibilang rapih ya untuk icon-iconnya kita lihat di navigasi bar itu berubah menjadi bagus kita lihat di status bar, di status bar pun menjadi bagus banget di status barnya kita coba lihat di dial up di dial up juga tentunya berubah menjadi bagus banget kita masuk ke pesan dan di pesan juga tentunya berubah tapi tulisan di pesannya itu jadi gak kelihatan karena warna tulisannya itu nyatu, warnanya hijau jadi mungkin agak kurang sih menurut aku oke, kita masuk ke pengaturan aja dan di pengaturan pastinya berubah menjadi minimalis tapi bagus banget kita langsung coba ke youtube aja dan di youtube pastinya berubah menjadi hijau, semuanya hijau-hijau ya jadi di youtube berubah kita langsung masuk ke whatsapp aja dan di whatsapp pastinya berubah kita coba lihat untuk tampilan chatnya menurut aku cukup bagus karena desainnya itu menjadi minimalis kita coba lihat di volume dan di volume juga berubah sedikit kita coba masuk ke instagram kali ya dan di instagram itu hanya berubah tulisannya menjadi hijau yang lainnya itu gak berubah dan overall tema ini menurut aku keren banget karena ukurannya 11 MB dan berubah ke semua aplikasi oke, kita langsung masuk ke tema selanjutnya aja yaitu hijau ya hijau doang dan ukuran temanya itu 5 MB aja dan tokoh yang lagi hits ya joker, kita langsung terapkan aja dan tampilan awal temanya seperti itu kita langsung masuk ke lock screen dan di lock screen hanya simple aja ada wordpress build itu, kita buka dan tampilan icon-iconnya menurut aku ini masih icon standar dan di navigasi barnya itu berubah walaupun sedikit kita lihat di status bar di status barnya itu berubah menjadi bagus kita coba-coba dial up di dial up berubah menjadi bagus untuk di dial up menurut aku guys karena desainnya itu minimalis lagi-lagi aku suka minimalis kita masuk ke pesan dan dipesan juga bagus untuk desainnya, warnanya itu kita lihat di volume di volume juga berubah kita masuk ke pengaturan dan di pengaturan itu desainnya menurut aku keren banget karena emang aku suka yang minimalis tapi ini keren banget sih kita coba masuk ke youtube dan di youtube itu ternyata gak berubah ya masih youtube original kita coba lihat di whatsapp dan di whatsapp ternyata itu berubah ya menjadi warna gelap kalau kita buka catnya itu berubah menjadi hijau-hijau kayak gini jadi di whatsapp itu tembus dan overall temen ini itu cukup recommended hanya saja di bagian iconnya itu kurang guys karena iconnya itu masih icon original tapi untuk aplikasi-aplikasi itu hampir tembus ke sama aplikasi oke kita langsung masuk ke tema selanjutnya aja yaitu god of war dan ukuran temanya itu cukup kecil juga 6mb aja kita langsung terapkan saja dan tampilan awal temanya itu seperti itu kita langsung masuk ke log screennya terlebih dahulu dan di log screennya itu cukup bagus ada widget jam ada widget hari juga dah itu aja dan gaya buka kuncinya juga cukup bagus terus kita lihat iconnya, iconnya itu keren banget jemur otaku karena iconnya itu menjadi rapi warna itu jadi merah putih oke kita langsung bahas di navigasi bar nya di navigasi bar nya itu berubah menjadi seperti itu kita lihat di status bar nya untuk icon baterai, sinyal dan lain-lain itu berubah di bagian ininya pun juga berubah menjadi keren banget kita lihat di dial up di dial up pastinya berubah menjadi keren banget untuk dial up yakin di sini keren banget kita coba lihat di pesan dan di pesan pun juga lagi-lagi ini keren banget sih untuk warna desainnya itu keren parah kita lihat di pengaturan dan di pengaturan pun desainnya itu keren parah sih aku suka banget untuk tema ini mungkin bakal aku pakai tema ini menjadi tema sehari-hari ya sih karena emang desainnya itu betahin banget oke kita coba lihat di youtube dan di youtube ternyata gak berubah ya masih sama di youtube biasa kita coba lihat di whatsapp di whatsapp juga gak berubah ternyata guys ini kayaknya masih nempel ke tema yang tadi jadi kayaknya di whatsapp juga gak berubah tapi dari icon-iconnya dan tampilan desainnya itu menurut aku keren parah sih ini ada apa? double click oh ada jadi ganti wap-wapr ya double click oke untuk overall tema ini cukup recommended dengan tampilan tema dan desainnya tapi kurang tembus sampai semua aplikasi oke kita langsung masuk ke tema yang selanjutnya yaitu got over tapi yang beda guys ini ukurannya 10 MB kita langsung terapkan saja dan tampilan awalnya itu seperti itu kita langsung masuk ke lock screennya terlebih dahulu dan di lock screen animasinya cukup keren sih tadi ya di iconnya menjadi merah-merah kurang jelas tapi kalau kalian pernah suka sih ya it's okay di navigasi bar yang itu masih standar Xiaomi kita lihat di icon status barnya di status barnya itu berubah menjadi bagus kita lihat di dial up di dial up tentunya juga berubah menjadi bagus juga kita lihat di pesan dan di pesan juga tentunya berubah desain gadgetnya pun menurut aku keren banget kita langsung masuk ke setting dan di pengaturan juga berubah walaupun iconnya itu masih standar Xiaomi tapi tampilan backgroundnya itu udah berubah guys kita langsung masuk ke youtube dan di youtube lagi-lagi gak berubah masih standar kita masuk ke whatsapp dan di whatsapp ternyata juga gak berubah ya untuk overall tema ini itu cukup recommended karena emang gak tembus ke beberapa aplikasi tapi untuk di desain di pesan dan di layanan itu menurut aku keren banget ya mungkin itu aja video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari tema buat handphone Xiaomi kalian like jika kalian suka disilatkan jika kalian gak suka dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat thank you watching and see you guys on my next video selamat menikmati selamat menikmati